Intro Hai guys, kembali lagi bersama dengan saya Arby Dan kali ini di Aircom baru aja beli nih Satu buah Smart TV baru Kenapa sih kita beli Smart TV lagi? Ya karena sejauh ini ya Masih belum ada Smart TV selengkap dan sebagus ini TV juga udah menjadi produk elektronik rumah tangga Yang wajib ada nih digunakan sebagai sarana hiburan Banyak merek dan jenis TV yang dijual di pasaran saat ini Dan gak sedikit juga ya Orang kebingungan untuk memilih Smart TV yang pas Sangat sulit untuk mengambil keputusan tentang TV mana yang cocok Dan bisa digunakan selama bertahun-tahun Ditambah lagi TV analog yang rencananya akan dimatikan penggunaannya Mulai tahun 2022 besok Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini Yang mengharuskan kita untuk lebih banyak stay dan berkegiatan di rumah aja Punya Smart TV yang punya banyak keunggulan dan kebisaan Jadi penting banget nih buat menciptakan berjuta momen asik di rumah Males banget kan kalau mati gaya? Setelah kita diskusi panjang akhirnya kita udah menentukan nih Smart TV yang kita pilih adalah Smart TV dari Panasonic Yang serinya 55HZ1000 Oleh TV 55HZ1000 dari Panasonic Banyak banget nih keunggulan yang bisa kita bahas dari TV ini Tapi sebelum itu kita lihat dulu nih Di boxnya seperti ini ya Dengan ada tulisan Panasonic pada bagian kiri atasnya OLED nih Buat kalian yang belum tau OLED itu kenapa bedanya dengan kilat atau LED Biasa nanti akan kita bahas ya Lalu OLED TV yang serinya HZ1000 series TV ini juga ditenagai dengan HCX Pro Intelligent Processor Yang udah support Dolby Vision IQ Dolby Atmos Serta HDR 10 Plus Nah dari sini aja kita udah bisa bilang ya Kalau Smart TV ini tuh gak main-main guys Udah support semuanya Dan biasa dipilih oleh para pekerja Hollywood Atau profesional filmmaker di Hollywood sana nih Emang apa sih bagusnya OLED? Nanti akan kita bahas ya Nanti nih kita bahas So jadi sebenernya ini udah Kita gak perlu unboxing lagi ya Karena TV-nya udah terpasang di belakang nih Emang gitu guys? Boxnya gede banget TV-nya itu nih Ini karena kita jauh aja ya Padahal kalau misalkan saya mundur gini Ini TV-nya gede ya 55 inch nih ya 55Hz 1000 Asik banget kan guys Desainnya tuh emang keren banget Dengan standnya tuh udah kokoh pada bagian bawahnya Oke Kita akan lanjut untuk review TV-nya seperti apa Kita akan beresin dulu Dan ini dia reviewnya Desainnya tuh emang bener-bener keren banget ya Asik banget lagi desainnya Standnya yang kokoh pada bagian bawahnya seperti ini Anyway sebelum kita lanjut Dapat apa aja sih dari paket penjualannya Nah pada paket penjualannya Selain kita dapet TV berikut dengan standnya Di dalamnya juga disediakan remote Beserta baterai Buku penunjuk penggunaan Kartu garansi Yang kalau kita lihat disini banyak banget ya Lokasi kantor cabangnya Tersebar di seluruh Indonesia Jadi gak perlu khawatir kalau mau servis atau claim Dijamin gak bakal kesulitan Sekarang kita akan mulai bahas TV-nya Kalian bisa lihat bezel yang tipis Pada Panasonic OLED TV 55Hz 1000 ini tipis banget Dan terlihat bezel-less dengan dimensi 446 x 907 x 310 mm Kalau kita lihat pada bagian sampingnya Kita akan melihat nih ya Desainnya yang tipis banget untuk layar OLED-nya Pada dasarnya itu OLED bisa setipis ini Karena gak ada backlight untuk menghasilkan gambar di panel OLED Jadi bisa menghadirkan layar tipis seperti ini Melebar pada bagian bawahnya untuk posisi mesin dari TV ini Nah portnya terdapat apa aja sih Panasonic OLED TV 55Hz 1000 ini hadir dengan port yang sangat lengkap Di antaranya terdapat digital audio port Port ethernet AV input 3 buah HDMI port Di antaranya sudah support HDMI 2.1i ARC USB input Serta slot untuk antena Dengan di sampingnya terdapat HDMI port Dengan total 4 buah HDMI port 2 USB input Dan juga jack audio untuk disambungkan ke headphone maupun subwoofer Dari segi speakernya Panasonic OLED TV 55Hz 1000 ini Sudah support ke Dolby Atmos yang dapat menghasilkan suara menggelegar guys Asik banget pokoknya Seperti ini nih Oke kita akan beralih ke TV-nya Nah kenapa akhirnya kita memilih Panasonic 55Hz 1000 ini Adalah smart TV yang sudah OLED Karena OLED bisa memberikan hitam pekat yang jauh lebih sempurna Dan juga karena OLED gak ada backlightnya Jadi desain TV ini bakalan jadi sleek Seperti yang kalian lihat tadi aja asik dan keren banget ya Buat ditaruh di ruangan keluarga kita Biasanya OLED TV tidak bisa menghasilkan brightness serta kontras yang kuat Namun berbeda dengan OLED TV Panasonic ini Karena sudah adanya ultra bright tunnel Sehingga dapat menghasilkan gambaran yang terang Namun tetap dengan ciri khas OLED di warna hitam yang pekat banget Kita coba aja ya buka Youtube dan lihat videonya terlihat nih Warna hitam yang pekat serta warna-warni yang keluar Akan tetap kuat banget nih guys Kok bisa ya warna lainnya tetap keluar dengan bagus dan pekat juga Ya karena OLED TV Panasonic ini sudah dilengkapi dengan hexa chroma drive Sehingga dapat menghasilkan warna yang sesuai dengan apa yang terlihat pada warna aslinya Jadi kalau kita mau lihat video tumbuhan maka warna asli tumbuhan akan nampak seperti apa yang ada pada gambar TV ini Sama dengan aslinya Menarik banget kan? Jadi kualitas gambar memang poin penting utama yang dijadiin fokus oleh Panasonic ini Nah sekarang kita akan bahas lebih dalam lagi ya Tentang fitur-fitur ataupun spesifikasi Panasonic OLED TV 55Hz 1000 ini Fitur paling menarik yang pertama adalah ditanamkannya HCX processor di dalam TV ini Yang akan membuat warna keluar persis sama dengan apa yang kita lihat di bioskop HCX atau Hollywood Cinema Experience ini merupakan teknologi dibalik Hollywood to your home didukung oleh Panasonic HCX processor digunakan oleh kaloris ternama Stefan Sonnenfeld Untuk editing warna film-film ternama di studio Hollywood Karena akurasi warna TV OLED Panasonic yang dihasilkan oleh processor tersebut Dan juga dikarenakan jerawannya yang mantep Panasonic OLED TV ini sudah mendukung Dolby Vision IQ Dan juga film maker mode dengan intelligent sensing Jadi hanya Panasonic yang dapat secara otomatis mengoptimalkan TV untuk menonton di ruang keluarga di semua format Baik Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG, dan SDR Jadi ketika kita sedang menonton film apapun tinggal klik aja picture yang ada pada remote Langsung terdapat beberapa pilihan tampilan seperti normal, dynamic, filmmaker mode, dan sport Dan juga ada game untuk kawal lagi main game Nah kalau kalian lagi nonton film apapun kita bisa sesuaikan tampilannya agar berasa nonton bioskop Atau hasilnya sama dengan editan film Hollywood Tinggal diklik aja nih bagi alam filmmaker mode Jadi layarnya akan menghilangkan efek opera sabun Menghilangkan warna jenuh yang tidak perlu Serta pengurangan penajaman yang tidak perlu Jadi kita akan nonton selainnya kita berada di dalam bioskop Keren banget nih Nah kalau kalian ingin menonton dengan film yang sudah bisa dimainkan dengan Dolby Vision Maka akan secara otomatis settingan Dolby Vision IQ akan disesuaikan oleh TV ini Sehingga dalam kondisi apapun TV ini akan mengeluarkan warna atau tampilan terbaiknya Dan juga sensor Dolby Vision IQ ini terletak pada bagian bawah sini nih Jadi TV ini dapat mendeteksi akan meningkatkan brightness kalau keadaannya terang Dan meredupkan TV-nya kalau keadaannya lagi gelap Jadi mau di situasi apapun kita dapat menonton TV dengan tampilan maksimal Asik kan? Cuma Panasonic nih yang support semuanya Mau Dolby Vision, HDR, filmmaker mode, dan lain-lain Anyway disini diantara kalian siapa yang suka Netflixan Kalau baik juga nih buat kalian para pecinta Netflix Panasonic berkolaborasi langsung dengan Netflix untuk menghadirkan Netflix Calibrated Mode Dimana Panasonic OLED TV ini memberikan kualitas gambar yang sangat akurat tingkat Hollywood Untuk konten streaming juga Jadi kalian bisa lihat ya ada beberapa film yang semua support HD aja Atau juga ada film yang support HD dengan Dolby 5.1 Atau Dolby Vision aja Atau di film-film baru yang dapat kita melihat nih Ada tanda Dolby Vision dan Dolby Atmos Sehingga kita dapat memaksimalkan pengalaman nonton kita bener-bener kayak lagi berada di bioskop nih Ini juga menjadi salah satu alasan kita buat memilih Panasonic 55Hz 1000 Karena bisa dengan puas menikmati tontonan padahal di layanan streaming seperti ini Mantep banget Mau dipake nobar seru gak nih bang? Nah ini juga menjadi salah satu yang penting banget nih Yaitu Sport Picture Mode Biasanya kalau di TV kebanyakan kita akan melihat terlalu kontras terangnya nih ya Dan bikin sakit mata Sedangkan kalau mode normalnya suka rada gelap jadi kurang enak nonton bolanya Kalau misalnya kita balik lagi ya ke jeroan TTV ini Saat kita nonton bola dan pakai Sport Mode Bukan hanya warnanya aja yang di adjust Tapi suaranya juga Jadi bisa menghasilkan tampilan dan juga suara Seperti layarnya berada di dalam stadion beneran nih guys Jadi walaupun nontonnya di rumah Feelnya tetap berasa kayak lagi di stadion Kurang asik apa coba? Dari tadi bahas layar sama kita turutnya seru banget ya Sangking banyak kan sampai lupa nih Kalau Smart TV ini dibekali dengan Operating System My Home Screen 5.0 OS Smart TV buatan Panasonic sendiri Yang memuduhkan kita banget nih Biasanya kalau kita lagi nonton Netflix terus mau buka Youtube Harus back ke home dulu dan buat pindah aplikasi Nah beda dengan OS ini ya Tinggal kita klik home aja Dia akan muncul pop up tanpa menghentikan tontonan kita Dan langsung ada suggestionnya yang biasa kita tonton Atau yang lagi ramai sekarang Jadi mau pindah-pindah aplikasi lebih cepat tanpa ribet-ribet lagi Dan juga HDMI 2.1i ARC-nya berguna banget nih Karena buat main PS5 ya delay baik suara momen video Bener-bener tipis banget Jadi makin jaman buat main game Kayak misalkan kita main Call of Duty Bener-bener seru banget nih Menggelegar suaranya Mantep banget Ciluk bak Eh keren banget loh Mantep banget guys gambarnya Detil gambarnya warnanya mantep Gila Sesuai banget nih sama TV Panasonic ini Lanjut main game Lanjut lagi Lanjut lagi Lanjut lagi Nanti lanjut lagi Lengkap banget nih Kalau mau dirangkum semuanya padat banget ya Fitur-fitur asik dari Panasonic OLED TV 55Hz 1000 ini Picture quality-nya top notch Yang sudah bisa nonton di kondisi apapun Suaranya mantep banget Karena udah support Dolby Atmos Audio Udah gitu operating systemnya yang bikin simple Jadi gak ribet lagi Lengkap banget nih pokoknya Oh iya By the way Kalau kalian mau mirroring juga bisa ya Tinggal menggunakan aplikasi Panasonic Remote 3.0 aja Yang bisa kalian download di Playstore Penggunaan juga simple banget ya Langsung connect gitu aja Dan kalau misalkan kalian nanti Dilain waktu ingin mirroring lagi Tidak perlu ke reset koneksinya Jadi bisa langsung connect ke TV-nya Nah guys Jadi itu dia alasan kita Untuk milih Panasonic OLED TV 55Hz 1000 ini Karena fitur-fitur Serta kejangkian TV ini Yang maksimal Sebenernya ada lagi nih Seri lainnya Yaitu yang 65Hz 1500 Tapi ukuran 65 inci-nya Kegedean kalau ditaruh di sini nih Kalau misalkan kalian tertarik Pada Panasonic OLED TV ini Kalian bisa langsung klik linknya Di deskripsi di bawah ya Itu worth it banget menurut saya Dan dengan fitur-fitur keren Dari Panasonic Smart TV OLED Yang menghasilkan pengalaman seru Kalian bisa ciptain berjuta momen Untuk di rumah Barang keluarga dan sahabat Oke guys Terima kasih telah nonton video ini Semoga bermanfaat buat kalian Jangan lupa subscribe bagi yang belum Dan terus aktifin loncengnya Supaya kamu tau ada video baru dari channel ini Jangan lupa juga ya guys ya Follow Instagram di ARKOM Biar kamu tau perkembangan gadget-gadget terkini lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Tentu-tentu ya